Pada musim kemarau tahun ini, banyak petani pangan mengalifungsikan lahan pertanian mereka dari padi ke sayuran. Namun berbeda dengan petani dirsam, ia tetap akan tanam padi meskipun kesulitan akan air irigasinya. Tidak semua lahan tanah memiliki nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Terlebih, setelah datangnya musim kemarau, banyak para petani alifungsi lahan dari padi ke sayuran. Namun berbeda dengan petani pak dirsam, ia tetap tanam padi meskipun kesulitan air untuk lahan sawahnya. Luas lahan sawah milik pak dirsam ini sebanyak setengah hektare berlokasi di sisi jalan desa P2 Purwada di Kabupaten Musirawas. Petani dirsam mengatakan, airnya sulit meskipun ada air yang masuk, itu dikarenakan adanya dorongan dari air hujan. Kesulitan air ini dikarenakan ada air kolam di saluran irigasi pusat. Masuk-masuk kalau dorongan dari air hujan. Sulitnya dikarenakan apa pak? Karena kan ada kolam di cucuk itu. Petani dirsam terakhir panen padi sekitar 4 bulan yang lalu dan menghasilkan panen sebanyak 9 karung. Sekarang ini ia mulai menyemai bibit padi kembali untuk ditanam. Kembali dirinya menyampaikan, waktu itu saya pernah menanam jagung, ada hujan semalam, semua jagung yang ditanam mati akibat tenggelam. Sawah ini sulit. Jagung, hujan semalam, mati jagungnya kelep. Sulit sawah ini. Ayu Fitrani Silampari TV melaporkan.